Saya sudah menikah sirih setahun yang lalulah. Nah, saya menikah itu dengan wali hakim. Hakim atau tahkim? Kalau hakim kenapa sirih? Iya, iya. Walinya kiri. Iya, menghulu. Karena tidak direstui kemarin itu. Jadi yang saya tanyakan itu, sahkah pernikahan saya kemarin? Waktu Anda menikah di mana? Di Palembang. Orang tua Anda di mana? Di Palembang juga. Yang menikahkan orang Palembang juga? Iya. Orang tua Anda melarang kenapa? Ya, aku belum setuju saja. Saya sering janda. Saya mau menikah pulang lagi atau bagaimana? Dia menikahkan, dia. Ada saksinya? Ada. Dua saksi? Ada. Baik. Cokok baik. Kami jawab nanti. Kedepan, apapun bentuknya, sebisa mungkin. Urusan orang tua. Ini nomor satu kami. Untuk menjadi keretaan orang tua. Tapi kalau orang tua itu melarang, akhirnya kita perlu raca ini seperti apa? Jika seorang tua melarang anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang sekufu, yang sudah meminta anak perempuannya, sekufu maksudnya satu tingkat, satu yang layak dengannya. Maka sang orang tua ini yang melarang begitu saja hukumnya dosa. Namanya wali adl. Karena ini urusan pribadi, kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun harus nikah. Maka seorang wanita semacam ini boleh menikah biarpun di samping bapaknya dengan wali hakim atau tahkim. Bidah hakim dengan tahkim. Karena bapaknya wali adl. Kecuali begini. Sang bapak tidak menyetujui dengan pilihan anda, tapi sudah memberikan pilihan yang lain. Anda masih memaksa. Tidak benar itu. Orang tua anda melarangnya. Adl. Tidak menyetujui. Seorang janda yang mungkin perlu nafakah dan perlu kebutuhan yang pribadi sekali anda. Sehingga anda menikah. Dengan dua saksi. Anda kiai menikahkannya. InsyaAllah adalah dengan cara yang sudah benar itu. Kalaupun seandainya orang tua anda adalah bukan yang adl. Karena pembangkangan anda atau mungkin sudah memberikan yang lainnya, tapi anda masih semacam itu. Dan ini sudah terjadi. Anda menduga waktu itu pernikahan juga sah. Dan ada kiai yang ikut di dalamnya. Maka pernikahan itu dianggap selesai sah. Karena sudah terjadi. Tapi ke depannya tidak boleh orang melakukan seperti ini. Sebab di dalam madhab lain. Seperti madhab Imam Abu Hanifatah, peran wali adalah tidak teramat. Penting dalam urusan menikahkan. Sebagai seorang awam, bisa ditaklitkan kepada madhab lain dalam kasus seperti ini. Tapi tidak boleh memulai dari awal seenaknya begitu. Kecuali memang ada hal-hal tertentu. Kalau kami amati, pernikahan anda sudah dianggap sah. Cuman kalau anda ingin kemantapan, karena ada keraguan-keraguan, maka bisa saja memperbaharui, tapi anak anda sudah sah benar. Maka terjadi itu nikah mengulang pernikahan itu adalah kapan? Di saat pernikahan yang pertama itu adalah sah menurut sebagian madhab, tapi dianggap tidak sah menurut madhab yang lain misalnya. Karena kejadiannya sudah. Jadi, secara umum, pernikahan anda adalah insya Allah sah. Tidak usah khawatir, kandungan anda adalah juga nasabnya nyambung kepada ayahnya, karena anda bercerita sudah ada dua wali juga, dinikah oleh seorang kiai, ustadz. Tinggal sekarang anda perlu membangun komunikasi baik dengan ayah anda, supaya silaturahmi terjalin. Dan baik-baiklah. Dan takutlah kepada Allah, dan anda tidak melakukan zina, karena juga dengan pernikahan, pernikahannya bukan pernikahan main-main, anda jangan serius, anda yakini kalau itu sudah selesai.